Roma Irama mengungkap satu keinginan yang belum terwujud sebelum ajal menjemput, yaitu mendirikan perguruan Islam. Meski usianya sudah memasuki 76 tahun, ia tetap optimistis bisa mewujudukan keinginannya tersebut. Ya bahwasannya saya sedang mendirikan perguruan Islam. Itu sebuah obsesi saya yang insya Allah, ya Allah izinkan itu bisa berdiri sebelum saya berpulang ke Rahmatullah. Mudah-mudahan, ujar Roma Irama di kawasan Depok, Jawa Barat. Lebih lanjut Roma Irama menjelaskan bahwa perguruan Islam yang didirikannya itu layaknya sebuah sekolah pada umumnya di daerah Karawang, Jawa Barat. Sekolah-sekolah, boarding school gitu. Di Karawang, jelasnya. Menurutnya, kini proses pembangunan perguruan Islam yang diinginkannya itu masih dalam progres. Maka dari itu, ia meminta doa terbaik dari semua pihak agar pembangunan bisa segera terselesaikan. Namun demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada sang pencipta mengenai kapan sekolah itu selesai dan bisa segera digunakan. Sekarang masih sedang berproses. Proses pembangunan, iya. Atas izin Allah aja, waktu selesai, ungkasnya. Seperti yang diketahui, pedangdut Roma Irama masih aktif manggung. Kegiatan itu dijalani Roma Irama meski usia pun sudah senja bahkan lansia. Sang Raja Dangdut ini ternyata memiliki cara tersendiri untuk menjaga kesehatannya. Saya rasa pola makan yang sehat. Perlu, makanan, yang halal yang baik, yang penting halal, baik untuk kesehatan, ujar Roma Irama saat ditemui di Soneta Rekord, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk menjaga keadaan fisiknya, ia jaga pola hidup dengan cara melakukan olahraga. Adapun satu olahraga yang dipilihnya adalah melakukan olahraga renang. Tak hanya renang, tetapi ia juga melakukan olahraga bersepeda atau goes mengelilingi lingkungan rumahnya. Berenang, goes, bersepeda, tutur Roma Irama. Lebih lanjut, selama enam bulan sekali, Roma Irama akan melakukan cek kesehatan, untuk memastikan kondisinya terkini. Alhamdulillah, kontrol enam bulan sekali ke rumah sakit, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Roma Irama masih aktif isi acara musik dan melantunkan lagu-lagu populernya di beberapa kesempatan. Meski terlihat kurus, akan tetapi, Roma Irama memastikan jika keadaannya kini masih dalam keadaan sehat. Kita doakan saja, semoga Bang Haji Roma Irama sehat selalu, dan terus bekarya untuk anak bangsa Wabdeyel khusus kepada para pecinta musik dangdut Indonesia. Amin. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.